Intro Sambutan Rektor Universitas Komputer Indonesia Kepada Profesor Dr. Insinyur Haji Edy Suryanto Subuto MT Disilakan Muda Dr. M. Samsun SPD MT Disilakan Bapak dan Ibu Profesor Arya Burbayanto adalah guru besar Instintut Tanembover Bapak dan Ibu Prof. Khatahim merupakan guru besar Apa saja yang harus kami siapkan ketika kami dinyatakan siap untuk beroperasi Jadi ini adalah Nanti materi boleh Terkait baik mengenai kebijakan Kemungkinan sedikit tentang mekanisme dan juga gambaran instrumen aplikasi lamik pokok Sudah menjalankan semua proses ya dengan usaha keras ya Ya berdasarkan kondisi situasinya Peningkatan mutu perguruan tinggi dan program studi kita yang lebih baik lagi di masa mendatang Sangat bagus ya karena dengan sosialisasi itu memberi wawasan pada prodi atau perguruan tinggi Bagaimana mekanisme akreditasi yang dilakukan oleh lam bagaimana instrumennya gitu ya bagaimana kebijakan-kebijakannya Saya kira itu ya Oh ya Menurut saya bagus sekali ya Cepat sekali ini ya respon dari LLDT dan tentunya Penyelenggarannya disini ya di Unicom ya Yang bisa melihat kebutuhan dari perguruan tinggi saat ini Khususnya prodi-prodi karena ada perpindahan dari ban PT Ya ada beberapa prodi yang pindah dari ban PT ke lam gitu Nah jadi ini satu acara yang sangat baik menurut saya Sehingga akan memudahkan prodi-prodi berinteraksi secara langsung Dengan ban PT maupun dengan lam Apa yang kita lakukan saat ini Baik dari LLDT4, ban PT, lamemba maupun lam infokom Ini merupakan hal yang baik sekali Dan tentu ini sangat mencerahkan bagi kita sekalian Para pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia Dan khususnya pimpinan perguruan tinggi di wilayah LLDT4 Jadi kami menyambut baik dan tentu saja Berterima kasih dengan kehadiran para narasumber di kampus Unicom Ya karena kebijakan itu dinamis Kehidupan itu dinamis Kemudian juga teknologi itu dinamis sekali Baik kalau sosialisasi itu kalau tidak diadakan Nanti program studi atau perguruan tinggi tidak akan tahu Sesungguhnya mekanismenya seperti apa Karena kan dengan terbentuknya lam Maka itu instrumennya juga baru Kebijak-kebijakannya juga baru ya Jadi karena ada peralihan Dari ban PT ke lam Nah itu banyak hal-hal baru yang tentu harus disosialisasikan Khususnya tentang instrumen maupun kebijakan-kebijakan yang ada di lam Nah jadi paling tidak kalau perguruan tinggi tidak mengetahui bagaimana kan Jadi sehingga memang menurut saya ini sangat baik sekali Sangat penting sekali ya Sangat penting karena seluruh perguruan tinggi membutuhkan Penjelasan konkret terkait dengan bagaimana kebijakan-kebijakan ban PT Karena ban PT ini struktur organisasinya khususnya pejabat-pejabat yang ada di dalamnya adalah Pejabat-pejabat umumnya pejabat baru semua Jadi tentu mereka akan membuat satu kebijakan yang kita harapkan itu bisa segera mereka sosialisasikan Yang belum bisa mengakses ke satonya 2020 terkait dengan akreditasi yang dilakukan oleh badan akreditasi nasional Itu disebutkan juga sebenarnya Lang juga memiliki mekanisme atau menanggungan mekanisme PEPA Dari L2ID itu pergerasakan bulan depan Jadi kami menginginkan program studi di daerah itu juga bisa berhasil Nah jadi itu nanti di daerah-daerah itu belum ada Terima kasih beramatan 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 Terima kasih beramatan